Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semuanya berjumpa lagi dalam kajian obat hati Kita mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW Dari kitab Shifa'u Saqim karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis Rasulullah SAW bersabda Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasannya Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran Yang pertama memang cerai itu hukumnya halal Ketika dalam kondisi dan saat yang dihalalkan Akan tetapi harus disadari dan harus diingat Bahwasannya halalnya cerai itu adalah sesuatu perkara Yang dibenci oleh Allah SWT Apabila perkara tersebut dibenci oleh Allah SWT Maka sudah jelas, sudah pasti Perkara tersebut disenangi oleh setan dan iblis Diriwayatkan Daripada sahabat Jabir Rasulullah SAW bersabda Iblis itu meletakkan kerajaannya di atas air Dan iblis itu mengirim utusan-utasannya Untuk menciptakan fitnah di tengah-tengah manusia Maka yang paling dekat tempatnya nanti dengan iblis Dengan singgah sana iblis yang di atas air Adalah yang fitnahnya yang paling besar Lalu fitnah apa yang paling besar? Ketika satu orang mengatakan Setelah berbuat ini dan itu Mama nih Setelah menjadikan orang itu berbuat juti Orangnya itu meminum minuman keras Kamu belum berbuat apa-apa Lagi datang lagi Kemudian mengatakan Saya meninggalkan ini yang saya kasih fitnah ini Ketika saya tinggal Dia sudah bercerai dengan istrinya Kata iblis apa? FAYUDNIHI MINHU FAYUKULU NAAM ANTA Kamu disini dekat sama masaku nih Kamu ini adalah Ya utusanku yang paling bagus Jadi posisi iblis Yang mengutus anak buahnya Posisi anak buahnya yang paling dekat dengan dia Bukan yang bisa menjadikan orang itu mencuri Orang itu berjudi Tapi yang bisa menjadikan Satu rumah tangga itu pecah Terjadinya perceraian Memang cerai itu hukumnya Tidak diharamkan atau halal Akan tetapi dari halalnya perceraian ini Akan timbul banyak sekali maturah Dari cerai nanti akan timbul permusuhan Dari cerai nanti akan timbul saling menggunci Dari perceraian nanti akan timbul Hal-hal yang akhirnya menyebabkan fitnah yang luar biasa-besarnya Karena itu Allah SWT Memang halal cerai itu Di sisi Allah Tapi jangan lupa Cerai itu adalah yang paling dibenci oleh Allah SWT Kemudian Pelajaran yang kedua Bahwasannya setiap orang yang telah melangsungkan pernikahan Dia harus semaksimal mungkin Menghindari perceraian Gimana cara menghindari perceraian Cara menghindari perceraian Yaitu dari pertama kali ketika kita akan memilih calon pasangan Baik kita yang akan menikah atau kita akan menikahkan anak kita Maka pilihlah calon pasangan Yang orangnya adalah orang yang tidak melalaikan ajaran Allah Orangnya bukan orang yang meninggalkan sholat Pilih dengan musyawarah Pilih dengan istighorah Ketika sudah mendapatkan pasangan Maka jalanilah kehidupan rumah tangga dengan baik Bahwasannya Menikah itu hukumnya bukan wajib Orang tidak menikah Tidak haram Tidak ada dosa Imam Nawawi ulama besar Beliau tidak nikah Tidak ada masalah Beliau menjadi ulama yang luar biasa Tidak nikah Nikah hukumnya bukan wajib Akan tetapi Ketika Anda mau menikah Maka wajib hukumnya Anda menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah Kenapa? Ketika Anda menikah Dan Anda tidak menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah Sampai na'udzubillah mendalik terjadi perceraian Maka Anda yang akan bertanggung jawab Dan efek madhurat perceraian itu Bukan hanya dirasakan oleh kedua pelaku Suami dan istri Tapi sampai kepada seluruh barga besar Sudah ada cerai Orang tua bingung Mertua sedih Mungkin adik-adik ipar Juga merasakan susah Kalau sudah punya anak Anak terkena pula daripada efeknya Karena itu Belajarlah ilmu bagaimana mengelola rumah tangga dengan baik dan benar Yang suami mempelajari apa sih kewajiban seorang suami Dan apa hak yang harus diterima oleh istri Yang istri juga belajar apa sih kewajibannya istri Dan apa saja hak yang harus diperoleh oleh suami Insya Allah ketika itu terjadi Pelajaran yang seperti itu disampaikan Dan mereka belajar Insya Allah gak akan ada lagi yang namanya perceraian Kemudian Untuk menutup daripada kajian hadis ini Maka kita harus menyampaikan Untuk suami dan untuk istri Belajarlah ilmu agama terutama yang berhubungan dengan pernikahan Dan pelajari pula ilmu tentang talak Ilmu tentang talak itu dalam fikir Itu harus kita pelajari Kenapa? Karena talak itu sesuatu yang besar Ucapan kalimat talak Ketika diucapkan dengan bercanda jatuh talak Apalagi ketika diucapkan dalam keadaan serius Maka harus dibelajari ilmunya Agar tidak sampai terjadi seorang suami ketika emosi Kemudian mengucapkan kalimat talak Sebagai penutup daripada kajian ini Ada satu kisah Yang mengajarkan kepada kita Gimana caranya Agar kita menjalani sebuah pernikahan Tanpa harus memikirkan Untuk terjadinya sebuah perceraian Suatu ketika ada seorang ulama Sheikh Abdullah bin Bayyah Dalam sebuah stasiun televisi Beliau mengadakan kajian Dan beliau mendapatkan Telepon Seorang wanita yang bertanya Wahai Sheikh Bagaimana pendapat Anda Seorang wanita Punya suami Sedangkan suaminya itu Seseorang yang sering minum minuman keras Dan dia selalu datang di malam hari Dengan aroma minuman keras Dan dia tidak menyukaiku ketika aku membaca Al-Quran Bagaimana pendapatmu Apakah aku boleh bercerai dengan dia Kemudian Beginilah cara ulama berfatwa Teman-teman semuanya Harus berhati-hati dalam menyampaikan fatwa Ulama tersebut mengatakan Kamu punya anak gak Ya saya punya Lima orang anak Masih kecil-kecil semuanya Keluargamu ada gak Ada Tapi saya tinggal di ibu kota Keluarga saya tinggal di tempat yang jauh Kemudian Kalau kamu berpisah Ada gak Kira-kira yang akan Mencukupi kebutuhan kamu Seperti adikmu Atau Keluarga kamu yang lain misalkan Gak ada Karena semua anakku itu masih kecil Kata Syabtullah bin Baya Wahai ibu Jangan engkau pergi dari rumahmu Dan jangan engkau minta cerai Sabar Sabar disana Sabar disana Istrinya ibu tadi Apa saya harus bersabar Sedangkan suami saya tiap malam Datang Dalam keadaan Mulutnya itu Aromanya adalah aroma minuman keras Kata Syabtullah bin Baya Wahai ibu Kalau kamu berada di rumah itu Maka yang jadi pemabuk itu hanya satu Tapi kalau kamu keluar dari rumah itu Yang jadi pemabuk Itu enam Anak-anakmu akan terpengaruh ayahnya Ketika menyaksikan ayahnya adalah Seseorang yang sukanya mabuk Karena itu tetap di rumah itu Didi anak kamu Dan bangun malam Doa Minta kepada Allah Subhanallah Subhanallah Beberapa tahun kemudian Syabtullah bin Baya Live Di acara TV yang sama Kemudian wanita tersebut Telepon lagi Dan menyampaikan Saya adalah wanita Yang dulu Selalu Yang dulu pernah Telepon Kemudian Saya Sekarang mau menceritakan tentang Keadaan rumah tangga saya Syabtullah bin Baya Penasaran Gimana keadaan suami kamu sekarang Alhamdulillah Suami saya sekarang Adalah seseorang yang memegang kunci masjid Beliau yang datang ke masjid Beliau yang datang ke masjid Sebelum ada siapapun juga masuk ke masjid Beliau lah yang pegang kunci masjid Jami Ada di kota tempat saya tinggal Alhamdulillah Nah itulah Pentingnya Teman-teman semuanya Jangan mudah mengatakan carai Memang carai boleh Memang ada kondisi Diperbolehkan bagi istri Untuk bercerai daripada suami Begitu pula suami pun Diperbolehkan untuk menceraikan istrinya Namun Perlu dipikirkan baik-baik Karena sesungguhnya Ketika problem rumah tangga Dihadapi dengan sabar Berserah diri kepada Allah SWT Banyak berdoa kepada Allah SWT Maka seburuk apapun Insya Allah Akan berakhir dengan keindahan Yang akan menyenangkan hati Dan akan membahagiakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh